Cinta itu miliknya Allah, cinta itu yang membolak-balikan adalah Allah. Ketika telah tumbuh pada hati seorang anak Adam dan telah tumbuh pada hati seorang kaum Hawa, sesungguhnya tidaklah bertenggir rasa cinta pada hati manusia kecuali pertama kali itu adalah dari Allah. Kenapa Allah menumbuhkan cinta? Allah ingin muji apakah cinta kita bisa mendekatkan kita kepada Allah ataukah cinta itu justru menjadikan kita bergubung dalam kemaksiatan dan dosa. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa saya jatuh cinta? Kenapa harus dia? Kenapa saya harus dicintai banyak orang? Santai aja, contoh. Maka kemudian itu adalah merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Allah yang menggenggap, Allah yang memutarbalikan hati. Maka Allah yang kemudian memiliki cinta dalam kehidupan manusia. Mana dalilnya Ustaz? Oke, kita sebutkan dalil. Pertama, buka surat An-Najm. Buka semuanya. Allah menyampaikan, Allah yang menjadikan kamu ketawa dan Allah yang menjadikan kamu menangis. Kita ini saking rapuhnya, mengendalikan hati kita pun tidak mampu. Sampai urusan kita ketawa dan urusan kita menangis pun, itu Allah yang menjadikan kita ketawa dan ketika kita menangis. Mampu enggak kita memplanning kepan kita ketawa dan kepan kita nangis? Enggak mampu. Ada enggak orang berkata, insya Allah nanti jam 10 saya ketawa Ustaz. Enggak ada. Enggak ada. Sebagaimana ada orang yang berkata, insya Allah nanti habis subuh saya akan menangis merauh-merauh Ustaz. Atas apa? Itu saya enggak tahu. Enggak mungkin. Nah, kadang-kadang kita ngomong, tersentuh dengan apa yang kita dengar, kita menetaskan air mata. Kadang-kadang kemudian kita mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, hanya melihat anak kucing berjalan, kemudian menetaskan air mata. Maka disitulah kita faham. Kalau ketawamu, ketika kamu memperlihatkan gigimu di antara senyum sipulmu, menjadikan itu hanyalah Allah. Apalagi urusan cinta kita dalam kehidupan ini. Makanya kemudian urusan cinta itu dari Allah. Dan ketika Allah memberikan kepada kita cinta, Allah itu pengen uji kita. Dan ingat loh, tidak semua cinta itu harus berbalas dengan apa yang kita inginkan. Karena terkadang Allah menumbuhkan itu pada kehidupan hatinya antum. Karena Allah pengen uji antum. Apakah dengan cinta yang Allah tumbuhkan pada kehidupan hati dan jiwanya antum, antum tetap taat kepada Allah? Ataukah jangan-jangan antum menjadi orang yang berkubang pada dosa dan kemaksiatan? Tapi disitu kita faham. Berarti itu cinta itu miliknya Allah. Maka dalil yang kemudian kita tambahi dari dalil yang disampaikan dari Rasulullah. Rasulullah itu dalam hadis riwet Imam Ahmad Tirmidhi Nasai Abu Dawud itu menguncamkan dalam salah satu doa. Salah satu doanya Rasulullah itu mengatakan Rasulullah itu memiliki istri. Banyak. Maka diantara doa Nabi ketika Nabi memiliki banyak istri, maka yang dilakukan oleh Nabi dalam berdoa itu Ya Allah inilah saya. Dengan perbuatan saya, yang saya kuasai. Jangan mencelaku ya Allah terhadap sesuatu yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Apa sih maso doa itu yang diucapkan Rasulullah? Saat itu Rasulullah memiliki banyak istri. Rasulullah itu orang yang paling adil. Dalam kehidupan rumah tangga beliau bersama dengan para istrinya. Tapi cintanya Nabi kepada Aisyah lebih besar daripada cintanya beliau daripada kepada istri yang lainnya. Walaupun cinta itu tidak menjadikan Nabi berbuat golim ketika mendolimi istri-istri yang lainnya. Nabi tetap adil walaupun cinta terbesarnya Nabi kepada Ibunda Aisyah. Makanya maaf ya, dalam poligami yang menjadi syarat itu adil itu apa Ustadz? Adil dalam pembagian, bukan adil dalam masalah cinta. Karena masalah cinta itu kita tidak mampu menguasai. Makanya Nabi kemudian berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Inilah yang bisa aku lakukan ya Allah, yang bisa aku kendalikan. Yaitu adil kepada istrinya. Tetapi masalah cinta, Ada pun masalah cintaku kepada Aisyah yang lebih besar. Maka jangan engkau celah aku ya Allah terhadap sesuatu yang engkau kuasai dan tidak aku kuasai. Makanya maaf ya, kalau dalam kasus poligami, Ini keluar sedikit. Dalam kasus poligami yang diwajibkan itu adil dalam pembagian. Kalau kemudian intikasi nafkah yang di sana 500 juta, Yang di sini juga 500 juta. Kalau misalkan anaknya sama. Soang dikit boleh lah. Nantinya bukan ini. Tapi kemudian itu sama. Kalau intikasi di sini Nabi itu adalah apartemen Pak Kubwono. Yang satu apartemen Pak Kubwono. Jangan yang satu apartemen Pak Kubwono, yang satu apartemen di Bekasi. Beda. Dalam masalah pembagian harta harus sama. Pembagian malam harus sama. Giliran harus sama. Tapi masalah cinta tidak bisa. Cinta itu yang memiliki Allah. Makanya kemudian doanya Nabi kepada Allah. Hadha fili, fima amlik. Yang aku kuasai itu membaginya ya Allah. Ada pun masalah cintaku. Engkau yang kuasai. Aku tidak kuasai masalah cinta. Makanya tanya sama ibu-ibu yang memiliki banyak anak. Contoh istri saya. Anaknya enam. Saya tanya, mana yang kamu paling cintai? Selalu jawabannya normatif. Kalau pertama pertanyaan itu saya tujukan. Ya semuanya saya cintai dong. Tapi kan pasti ada yang pasti kamu lebih cintai diantara anak-anakmu. Pasti ada. Lalu kalau kemudian ditanya, banyak alasannya. Mungkin yang paling mirip. Mungkin yang paling empati. Yang paling sensitif. Yang paling baik. Dan sesungguhnya itu tidak bisa dibuat-buat. Makanya kalau kita punya anak banyak seperti enam. Maka lebih cinta kepada anak yang keempat. Lebih cinta anak yang kelima. Boleh tidak dosa. Yang dosa ketika kecintaanmu kepada anak yang kelima. Menjadikan kamu mengistimewakan dia. Lalu merendahkan dan menggolimi anak-anakmu yang lainnya. Itu baru tidak pulih. Berarti kalau ada seorang wanita. Diberikan banyak anak. Dia mencintai semuanya. Tapi tetap ada satu anak yang lebih dia cintai. Itu menunjukkan kepada kita bahwasannya cinta itu miliknya Allah. Kita tidak bisa untuk kemudian menggugahnya. Makanya kadang-kadang ada orang. Kenapa diantara jutaan laki-laki dan jutaan wanita yang pernah seniwuran dalam kehidupannya. Dan hadir dalam teras kehidupannya. Kenapa dia jatuh cinta yang itu. Kenapa dia senang yang itu. Kenapa dia senang yang itu. Terkadang itu merupakan bagian dari. Allah yang kemudian memulak-mbalikan hatinya. Makanya kemudian disitulah kita akhirnya faham. Itu dalil kedua. Cinta itu miliknya Allah. Al-Muong dan Tuhan. Al-Muong dan Tuhan. Terima kasih telah menonton!